Intro Di Toba Samosir, peminat daging kerbau tidak sebanyak daging sapi. Tapi ada beberapa olahan masakan khas batak toba berbahan kerbau. Salah satunya, gatal yang terbuat dari kikil kerbau. Intro Kulit kerbau harus dipotong-potong agar lebih mudah untuk diolah. Untuk menghilangkan bulunya, kulit kerbau dibakar terlebih dahulu. Intro Kikil bersih, kemudian direbus hingga matang dan teksturnya lunak. Untuk mendapatkan teksturnya tepung, membutuhkan waktu sekitar satu jam. Intro Selanjutnya, kikil dibersihkan lagi dari lemak dan daging yang masih menempel. Kak Elva menyiapkan bumbu untuk membuat gatal. Bagian bumbu langsung diulap. Dan sisanya harus disangrai terlebih dahulu. Memasak khas batak kurang lengkap tanpa andaliman. Rempah andalan Sumatera Utara yang biasa membuat lidah berjelang. Intro Bahan yang disangrai, antara lain kacang tanah, kemiri, Bawang merah, bawang putih, dan bawang batak. Intro Tiap bahan disangrai satu persatu, agar rasa dan aromanya tidak tercampur. Intro Kemudian, bumbu yang telah disangrai diulek bersama bumbu halus. Oh iya, kikil yang sudah empu akan dipotong kecil-kecil agar mudah digunyak. Ada sedikit perbedaan antara kikil sapi dan kerbau. Kikil kerbau lebih tebal dan lebih empuk dibandingkan kikil sapi. Intro Mak, sudah aku potong-potongin kak kikilnya. Ya, biar kita masukin bumbunya ya. Intro Oh iya, gatal tidak perlu dimasak lagi. Intro Kikil sudah matang, begitu juga bumbunya. Tinggal dicampurkan saja dan gatal siap disantap. Intro Gatal paling pas disajikan sebagai pendamping nasi. Tekstur kikil yang empu tercampur dengan rasa bumbu kas batang. Rasa andaliman pada bumbu lebih dominan sehingga membuat cita rasa gatal semakin terasa. Intro Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Danau yang terbentuk dari letusan super volcano ini menjadi destinasi wisata bagi masyarakat Indonesia dan mancanegara. Intro Tidak hanya jadi tujuan wisata, danau juga masih dimanfaatkan masyarakat di sekitar sebagai sumber daya air. Intro Sebenarnya, hari ini aku akan menomba ikan bersama teman-teman. Sambil menunggu, tidak ada salahnya kalau aku menikmati indahnya danau yang terletak di baliki Kabupaten Toba Samusir, Sumatera Utara. Intro 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 Di daerah ini, masyarakat biasa menangkap ikan dengan ditombak atau ditembak. Intro Bukan dengan peluru, tapi alat khusus yang terbuat dari besi. Intro Modal penting dalam mencari ikan seperti ini adalah kemampuan menyelam dan menahan nafas dalam air untuk waktu yang cukup lama. Intro Biasanya, hasil ikan yang didapat ikan mujahir atau ikan emas. Intro Hei Bak Gak apa bak Ya, 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 ya. Tuh. Intro Wih, mantap nih. Mantap lah. Hei, udah. Pas satu. Intro Hasil tangkapan kami hari ini, kebanyakan ikan mujahir atau lebih sering disebut jahir oleh masyarakat lokal. Intro Pertumbuhan mujahir relatif cepat di air tawa, sehingga lebih gampang ditemukan dibandingkan ikan emas. Aku akan mengolah ikan mujahir menjadi taburan kue talam asin. Kak, ini kak ikannya udah dibersihin sekalian, kak? Ya, Dul. Langsung dikukus aja ya, Dul. Oh, ya, kak? Intro Setelah bersih, ikan mujahir dikukus hingga matang. Ikan mujahir mengandung kalsium tinggi yang bagus untuk kesehatan gigi dan tulang kepada anak-anak dan orang rewasan. Ikan mujahir matang akan lebih mudah dibisahkan daging dan tulangnya. Supaya rasanya lebih enak, mujahir diadon dengan bumbu halus yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, jahir dan bunyi. Bumbu halus ini juga mengurangi bau amis pada ikan. Kak Naomi bertugas membuat pewarna kue. Bahan alami yang digunakan, sawi hijau. Tidak hanya membuat kue lebih menarik, kandungan gisi pada sawi bisa menyehatkan kulit dan rambut. Sawi juga, kaya dengan vitamin C dan A yang bagus untuk ketahanan tubuh, juga kesehatan mata. Selagi Kak Naomi membuat pewarna, Kak Tasya menyiapkan adonan kue talap. Bahannya cukup sederhana, yaitu tepung beras, tepung tapioca, gula, garam dan santan cair. Semua bahan dicampur hingga menjadi adonan. Selanjutnya, adonan diberi pewarna. Adonan sudah siap untuk dicetak. Tak lupa, Kak Tasya dan Kak Naomi mengoles cetakan dengan minyak. Fungsinya, agar kue tidak lengket pada cetakan dan memudahkan untuk dikeluarkan setelah dikukus. Untuk mengukus kue talam dibutuhkan api yang kecil saja. Saat kue sudah setengah matang, barulah kukusan ikan ditambahkan ke atas talam. Selanjutnya, kue dikukus sekitar 20 hingga setengah jam. Kue talam asimu jahir sudah jadi. Tampilannya cantik dan yang pasti sangat bergisi. Tampilannya cantik dan yang pasti sangat bergisi. Tampilannya cantik dan yang pasti bergisi. Pas sekali menikmati kue talam mujahir saat masih hangat. Rasa gurih mendominasi kue ini. Daging ikan mujahir juga menambah nikmatnya kue talam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!